kita tinggal kebawahin saja lihat nah kebawahin oke oke teman-teman disini saya dapat kiriman lagi dari PT.SYN ya terima kasih selalu mensupport channel teknik listrik untuk PT.SYN ya ini masih di plastikin teman-teman lihat MCB boxnya kayak gini kita buka dulu saja untuk MCB boxnya di sini sudah ada realnya ya ini real untuk MCB di sini juga ada kuningannya juga untuk netral biasanya kalau di atas itu dan dibawah ini biasanya untuk grounding nah berhubung sudah dikirim nih untuk MCB boxnya maka di sini saya akan rakit saja untuk pemasangan ILCB dan MCB satu pasa tetapi yang akan saya pasang itu yaitu melanjutkan video kemarin yaitu pemasangan change over switch nah yang ini oke teman-teman karena kemarin saya simulasikan sekarang saya akan praktikan bagaimana cara memasangnya di sini sudah ada change over switch nya di sini juga saya sudah ada ILCB nya dari SYN juga teman-teman dan saya juga akan pasangkan satu buah MCB satu pasa yang pengganti si keringnya nanti ini dari SYN juga teman-teman Nah jika teman-teman ingin membeli produk-produk SYN silahkan linknya ada di deskripsi ya untuk pemesanan juga ada di deskripsi video ini silahkan dicek saja Oke nah saya akan pasang dulu ke realnya ya untuk ILCB MCB dan change over switch ini terpasangkan Oke sudah saya pasang teman-teman untuk MCB change over switch dan ILCB nah fungsi dari change over switch ini untuk apa sih jadi nanti fungsi dari change over switch ini sebagai bypass ILCB ini nah sebelum ke cara kerjanya kayak gimana saya akan pasangkan dulu saja untuk pengkabelannya setelah itu nanti saya akan praktikan bagaimana cara kerja dari change over switch ini Oke yang pertama saya akan pasangkan dulu di ILCB nya jadi untuk pemasangan ILCB itu harus dari atas teman-teman dari sini saya akan pengen pasangkan dulu dari kwh-meter nih saya contohkan dari kwh-meter kan ada dua kabel ya seharusnya ada tiga kabel tetapi di sini saya tidak pasang grounding jika teman-teman pengen pasang grounding silahkan ditambahkan aja di sini nanti saya fokuskan saja dari kwh-meter dua kabel dimasukkan ke ILCB yaitu ke atas ini yaitu pasada netral di sini sudah ada kodenya ada n berarti netral yang pasangnya masuk ke sini Oke saya pasangkan dulu lihat teman-teman Nah sudah saya pasangkan teman-teman dari pasang netral dari kwh-meter ini ya khusus dari kwh-meter dimasukkan langsung ke ILCB ke atas nah kayak gini harus ke atas teman-teman Nah sekarang keluarannya yaitu dari sini di sini kan pada pasang netral Nah sama ya ke sini ya Nah sini ini yang pasangnya ini yang netralnya pasang sini yang sini ya dimasukkan ke nomor 4 dan dari netral sini yang ini dimasukkan ke nomor 8 Oke saya akan pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi teman-teman Oke teman-teman sudah saya pasang ya jadi pasangnya kayak gini lihat dari pasa keluaran ILCB yang bawah dimasukkan ke nomor 4 dan dari netral sini keluaran ILCB dimasukkan ke nomor 8 Nah selanjutnya yang saya akan pasangkan yaitu untuk bypassnya ya teman-teman fungsi bypass untuk apa sih nanti saya jelaskan ya sekarang saya akan pasangkan dulu jadi pasangnya itu dari pasa sini yang dari ILCB di atas ya harus dari atas dimasukkan ke nomor 2 sini nomor 2 ya dan dari netral sini yang atas juga dimasukkan ke nomor 6 sini Oke saya pasang dulu nanti saya jelaskan lagi Oke teman-teman sudah saya pasangkan lihat yaitu dari pasa sini dimasukkan ke nomor 2 yang changeover suite selanjutnya dari netral sini yang dari atas ya dimasukkan ke nomor 6 sini harus kayak gitu pasangnya Oke selanjutnya saya akan pasangkan dari nomor 1 sini karena yang nomor 3 dan 7 ini tidak terpakai ya kalau yang di changeover suite ini yang terpakai hanya nomor 1 dan nomor 5 berarti dari nomor 1 saya akan pasangkan ke MCB satu pasa ini nah untuk khusus yang dari nomor 1 ke MCB ini bisa bulak-balik ya bisa dari nomor 1 dari bawah atau bisa dari nomor 1 dari atas bisa bulak-balik untuk pemasangan MCB satu pasa ini Oke saya pasangkan dulu yang dari atas saja supaya nanti outputnya dari bawah Oke saya pasangkan dulu Oke teman-teman sudah saya pasangkan lihat yaitu dari nomor 1 sini yang ada di changeover suite keluarannya dimasukkan ke MCB satu pasa selanjutnya nanti keluaran dari MCB satu pasa ini dimasukkan ke mana yaitu ke instalasi rumah teman-teman instalasi rumah akan saya contohkan menggunakan lampu ini nah kayak gini jadi keluaran MCB yang dari bawah sini dimasukkan ke instalasi rumah nah instalasi rumah kan perlu netral juga nah netralnya keluarannya dari nomor 5 sini nah dari nomor 5 yang bawah ini langsung saja ke instalasi rumah sini Oke lebih jelas lagi saya pasangkan dari MCB keluaran sini ke instalasi rumah dan dari nomor 5 sini ke instalasi rumah Oke saya pasangkan dulu Oke teman-teman untuk pemasangan ke instalasi rumah yaitu ke lampu sudah selesai ya jadi bisa dilihat lagi yang pertama dari MCB keluarannya ya dimasukkan ke instalasi rumah sini selanjutnya dari netral sini yang nomor 5 dimasukkan ke instalasi rumah juga nah pemasangan sudah selesai oke teman-teman saya akan uji coba bagaimana cara kerja dari rangkaian ini nah jika teman-teman ingin memasang grounding pasangkan saja langsung ke sini ke bawah sini lalu ke instalasi rumah stop kontak karena saya disini tidak memasang grounding karena disini tujuannya untuk change over switch saja yang ini Oke saya akan coba praktikan cara kerjanya bagaimana saya akan sambungkan dulu ke tegangan PLN di sini Oke teman-teman yang dari KWH meter atau dari PLN tegangannya sudah saya kasih tegangan ya masuk ke MCB box ini bisa dilihat di sini sudah ada tegangannya ya nyala tes pennya lihat nah disini saya akan coba on-kan untuk ilcb-nya lihat kita on-kan nah MCB satu pas juga akan saya on-kan nah sekarang fungsi dari change over ini buat apa sih yaitu buat membaipasi ilcb ini jika instalasi rumahnya mengalami arus bocor di malam hari contohnya disini ilcb-nya trip terus tidak bisa di on-kan karena ada arus bocor di instalasi rumah maka kita bisa memposisikan membaipas langsung dari MCB KWH meter masuk ke instalasi rumah Oke teman-teman disini saya akan coba naikkan ke atas change over switch nya yang berarti si instalasi rumah ini supply nya melewati ilcb ini akan saya coba naikkan ke atas lihat 321 nah ketika dinaikkan ke atas instalasi rumah bertegangan tapi bertegangan ini melewati si ilcb ini dari MCB KWH meter masuk ke ilcb masuk ke change over switch lalu ke instalasi rumah nah sekarang saya contohkan di instalasi rumah sini mengalami arus bocor sehingga si ilcb ini memproteksi arus bocor tersebut sedangkan kita susah mencarinya arus bocornya dimana contohkan kayak gini lihat di sini terjadi trip terus nih lihat ilcb mengalami trip terus nah tidak bisa di on-kan contohnya ya ini mah sudah bisa di on-kan sedangkan kita terjadi harus bocor ini di malam hari kita kita sangat susah sekali mencarinya daripada kita instalasi rumahnya padam terus tidak ada tegangan kita boleh meng-change over switch si cos ini kita tinggal kebawahin saja lihat nah kebawahin Oke instalasi rumah bertegangan kembali nah jika dikebawahin ini tanpa melewati ilcb ini jadi ngalirnya dari mcb kwh masuk ke sini nah masuk kedua dan enam lalu ke instalasi rumah jadi fungsinya si cos ini sebagai bypass ilcb ini jika ilcb ini tidak bisa di on-kan teman-teman karena mendeteksi arus bocor tadi nah jika kondisi ilcb nya sudah bisa di on-kan dan arus bocornya sudah ditemukan ya sudah baik kembali maka kita tinggal reset aja untuk ilcb nya kita reset nah bisa di reset baru kita on-kan ini kan posisinya lagi nge-bypass kita tinggal posisikan ke atas lagi supaya kondisinya normal kembali yaitu dari ilcb nah kayak gini kalau posisi ke atas berarti posisinya melewati ilcb untuk tegangannya lalu masuk instalasi rumah jadi posisi cos ini sebagai darurat aja ya jangan dipakai terus-terusan ke bawah ini hanya darurat saja jika teman-teman mengalami arus bocor di malam hari supaya tidak gelap-gelapan aja gitu nah pertanyaannya jika di instalasi rumah masih terjadi arus bocor sedangkan kita posisinya di bawah pasti ada resikonya dong bener gak resikonya yaitu teman-teman paling tagihannya agak naiklah dikit karena arus bocornya lumayan gitu kan ya gapapalah daripada rumah kita di malam hari gelap-gelapan gitu mending dipakai cos dulu aja kayak gini jika normalnya mah harus kayak gini ini yaitu ke atasin yaitu dari mcb kwh meter masuk ke lcb lalu masuk ke cos dan masuk ke mcb dan ke instalasi rumah nah normalnya kayak gitu ini mah hanya untuk darurat saja Oke mudah-mudahan bermanfaat teman-teman terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati